selamat menikmati ikutin yuk ayo dan jalan ke dalam situ nanti dan jalan man nah pada kesempatan hari ini Hanina dan Salman akan mencoba masuk ke dalam perpusda bagi mas apa aja sih di dalamnya, yuk ikutin nah karena kesempatan ini adalah masa pandemi sebetulnya tadi di depan diperiksa dulu sama pasat pump termometernya pakai termogun menarik loh, masuk ke dalam sini isinya kita sebetulnya harus registrasi dulu isi buka pemanjang dulu baca 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 nah menariknya ketika kita masuk pertama kali ke ruang ramah anak kita akan disuguhkan dengan banyak mainan seperti yang disampaikan oleh Hanina ini sayang suaranya Hanina kecil ya gak apa-apa masih malu-malu namanya juga bikin vlog pertama kali mungkin yang harus menggunakan suaranya Hanina tuh seru loh sebenarnya disini ada prosotang dan ini dibuka hampir setiap hari sehingga ayah dan bunda boleh menemani anak-anaknya untuk bermain disini seru dan sangat menarik buat mengisi waktu ketika pandemi di rumah apabila menghadapi kejenuhan setelah kita berada di dalam ruang ramah anak kita akan menuju ruang koleksi pustaka yang terdapat di dalam bangunan gedung perpustakaan daerah Banyumas ini nah ini kita bisa melihat adalah ruang resepsionisnya di belakang sebetulnya masih ada ruang arsip selanjutnya disini masuk ke dalam ruang koleksi pustaka ada beberapa lemari tentang karya-karya produk budaya Banyumas selanjutnya nah ini adalah merupakan loker penyimpanan ya untuk menyimpan barang yang kita bawa agar tidak masuk ke dalam ruangan nah inilah dia ruangannya disini ada ruang penerimaan atau ruang layanan dan ini merupakan barisan rak-rak buku yang sudah sesuai dengan katalog-katalog yang ada jadi kita sebetulnya dimudahkan dengan melihat label-label yang tertera dalam setiap judul-judul di besi-besi lemari tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tidak tahu persis ini ada berapa jumlah koleksi buku yang berdapat di dalam perpustakaan daerah Banyumas ini kecuali kalau kita mau bertanya kepada petugas pelayanannya cuma sayangnya kita tidak bertanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di lantai 2 yuk ikutin Salman dan Hanina menuju lantai 2 perpustakaan dan arsip Daerah Banyumas Ini bagian belakangnya terpusda nih Awalnya di bagian belakang ini Sebetulnya adalah ruang arsip ya Di gedung yang baru Dan ruangan ini sebetulnya Waktu itu ayah Hanin Mendapati ini bukan ruangan Kayak semacam aula Tadinya ini kayak ruangan Penggunaan akses internet gratis Yang disenenggarakan oleh Perpusda Banyumas Tapi nampaknya sekarang sudah Beralih fungsi menjadi ruang aula Atau ruang seminar sepertinya Akhirnya kita putuskan Dan buat kembali ke bawah Dan kita melihat rak buku anak Dimana banyak koleksi buku-buku yang ditujukan untuk anak-anak Khususnya anak usia yang baru belajar membaca ya Dan juga anak usia yang tertarik untuk mengimprovisasi imajinasi mereka pada rak fiksi anak-anak ini Nah ayah bunda tentu akan senang sekali Kalau bisa hadir ke perpustakaan Banyumas Dan membaca di ruang baca yang ada di depan Persis dari rak-rak buku yang telah ada Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah akhirnya selesai juga kunjungan kita di Perpus Arsip Daerah Kabupaten Banyumas Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi dan pengetahuan baru Sebetulnya ada banyak tempat-tempat lain yang bisa kita eksplor dari perpustakaan dan Arsip Banyumas ini Tapi kita terbatas untuk menuju ke sana karena membutuhkan perizinan yang lebih lagi dibandingkan dengan hari ini Terima kasih teman-teman yang sudah menonton vlog Hanina dan Salman Jalan-jalan ke perpustakaan dan Arsip Daerah Banyumas Sampai jumpa di lain waktu dan kita ucapkan salam yuk bareng-bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah nggak bayar? Sudah nggak bayar? Alhamdulillah Dalam tahun Tadi Kau Terima kasih.